Salah satu seniman Surabaya memperagakan ilmu kekebalan tubuh sebagai warisan budaya Indonesia. Seniman yang akrab dipanggil mbah gimbal ini memperagakan kemampuannya melakukan debus dengan cara menggergaji telapak kakinya menggunakan gergaji tajam. Tidak hanya itu, pria yang dikenal dengan rambut gimbalnya ini dan juga menjadi peserta acara sulap di salah satu televisi nasional ini juga melakukan aksi nekat lainnya. Menurut Master Daddy, permainan saya dua minggu yang lalu itu lebih bagus. Buat saya agak sedikit penurunan dibandingkan mainan Anda minggu kemarin. Karena minggu kemarin Anda terlihat lebih seram dengan tong api tersebut. Jadi ini akan menjadi PR bagi saya dan tim untuk melakukan suatu permainan yang hasilnya lebih bagus dari minggu yang kemarin. Kali ini akan saya siapkan untuk menampilkan suatu permainan yang cukup baik supaya permainan saya dapat simpati dari penonton yang ada di rumah. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Sebuah sosok yang serem. Mau tahu siapa? Dia sudah pernah main di sinetron, main di TV. Tapi sebelum kita panggil, harus ada manteranya dulu. Bul gembal gambul, bul gembal gambul, bul gembal gambul, gembal gambul, gembal gambul. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, Mbak kan sudah terkenal ya di TV-TV gitu kan. Oh iya iya. Mau nanya-nanya nih, Mbak itu aslinya dari mana sih Mbak? Kalau aku kebetulan asli Surabaya. Kebetulan keliling kemana-mana sudah ada sekarang ini. Jadi sekarang jarang pulang lagi ke Surabaya. Terus sibuk apa sekarang? Pasti masih sibuk mengisi beberapa acara di stasiun televisi dan juga mengisi acara-acara perform di beberapa tempat. Oh gitu. Katanya nih Mbak, kalau kemana-mana nggak pakai sepatu. Emang bener Mbak? Coba tunjukin kakinya ke sini. Ya memang ini bagian dari karakter. Seseorang harus menemukan karakter, jadi diri seseorang untuk berbeda. Tapi lebih punya alasan kenapa saya tidak pakai alas kaki atau sepatu ini sudah kurang lebih hampir 25 tahun, 35 tahun yang lalu. Ini hanya pembentukan karakter dan yang pasti untuk kesehatan. Karena dalam sel parut kaki ini banyak sel-sel atau sarap-sarap yang bisa menjadi terapi pengobatan. Itu alasannya kenapa saya tidak pakai alas kaki. Namanya kan Bang Gimbal ya? Pasti Gimbal lah ya? Iya dong. Ini lah rambutnya asli atau palsu nih? Boleh pegang nggak? Oh boleh. Boleh dong. Asli. Asli. Dan ini sudah membatu ini. Oh gitu. Udah membatu. Udah ini sengaja apa nggak sih Mbah? Biar Gimbal sampai kayak gini? Nah ini selagi. Iya. Ini hanya pembentukan jati diri untuk sebuah karakter seseorang. Nah. Seseorang makanya kadang-kadang kan berpenampilan aneh-aneh. Berkostum aneh-aneh. Kalau superhero kenapa dia pakai kostum Batman. Nah itu kan untuk membedakan bahwa ini loh Batman, ini Spiderman, ini Garut Kaca, ini Petruc. Ini kan kostum sebenarnya. Kostum bagian dari karakter seseorang. Untuk berbeda dengan yang lain. Jadi dia punya ciri khasnya? Oh dan supaya mudah dikenal. Oh itu Mbah Gimbal. Oh itu Garut Kaca. Nah begitu. Kenapa namanya Mbah Gimbal? Kenapa nggak namanya? Nah ini karena orang sebelumnya lebih cenderung melihat ke atas daripada ke bawah. Maka sorotan mata itu lebih yang mana yang lebih sering ditonton manusia. Baru mereka ketika lihat eh nggak pakai sandal ternyata. Kadang-kadang Mbah Gimbal, sandalnya dipakai dong Mbah. Kalau masuk. Berarti mereka hanya melihat sudut paling atas yang paling gampang dilihat. Terus ini Mbah Gimbal nih. Sampo-nya apa? Bisa sampoan nggak? Kalau sampo sih pasti lah bro. Terus itu yang udah membatu gitu? Gini. Yang membatu adalah bagian rambutnya. Tapi kalau kulit kepala tetap harus dibersihin. Itu malah menyiksa. Kenapa? Ketika kita di depan orang banyak atau di depan kamera tiba-tiba gatel atau garu-garu kepala. Otomatis mengganggu privasi kita. Terus mengganggu orang-orang sekitar kita. Kalau sampo sih macam-macam. Gue nggak pakai ringso. Seadanya. Saya kan berpusat. Nanti di... Iya. Ada. Macam-macam lah. Katanya nih Mbah. Pernah baca. Pernah ngajar di SD atau TK sih Mbah? Pas itu. Kebetulan awalnya ini saya latar belakangnya adalah seniman. Seniman. Seorang pelukis. Mural terutama. Mural itu adalah melukis di dinding-dinding. Jadi kalau di kota Surabaya, pelukis dinding terbanyak adalah Mbah Gimbal. Kebetulan karena saya mengajar melukis di setiap dinding-dinding sekolahan TK, maka banyak sekolahan-sekolahan TK ini yang kebetulan belum ada guru gambarnya ditawarin dan kebetulan akhirnya mengajar di sana. Nah, di saat mengajar itulah, saya berpenampilan, ya ini, ini Mbah Gimbal gitu deh. Awalnya sih, anak kecil takut lah. Takut. Yuh, serem gitu lah. Tapi setelah kita mengajar sambil main sulap, ini yang membuat berbeda. Antara guru gambar dengan yang lain adalah saya nggak rapi, saya lebih juga kelihatan menakutkan. Tapi sesuatu lain, saya bisa mengambil hati. Mengambil hati itu dengan begini. Anak kecil ini mulai takut. Aku buat dia nggak takut gimana. Aku sulap sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Misalkan permen. Dan dia nggak tahu kalau aku lagi megang tangan ini sebelah kanan ke kiri, megang permen, kosong ya. Buh! Tiba-tiba muncul permen. Anak kecil dikasih. Nah, itu kan hal kecil, tapi bagi anak kecil itu luar biasa pada waktu itu. Akhirnya terjadi pendekatan, sehingga tidak takut lagi. Sampai akrab ya, Mbak ya? Oh iya, sampai semua menjadi akrab. Dan saya kebetulan ngajar di beberapa sekolahan TK, hampir beberapa sekolahan di Surabaya. Kapan sih mulai suka dengan dunia-dunia magic, dunia-dunia yang bisa dibilang mistis nggak sih kalau kayak gitu? Gini, sulap, kita ulang lagi ya. Sulap adalah senit yang penuh dengan trik. Penuh dengan sesuatu yang dilatih. Tanpa latihan, kita tidak akan menjadi seorang pemain sulap yang andal. Nah, tidak ada kaitannya sama sekali dengan mistik. Jadi harus dibedakan, sulap dengan mistik ini sangat jauh berbeda. Sulap adalah suatu bentuk permainan yang sering dilatih dengan kontinu. Dan tidak ada bosan-bosannya mempelajari. Trik ini tahu. Belajar lagi trik ini. Trik ini tahu. Dan sulap selalu dibantu dengan menggunakan alat, yaitu alat-alat bantu sulap. Supaya permainan ini lebih enak gitu loh. Pernah nggak sih, mah? Gagal. Setiap orang mau kelasnya master sekarang, itu pasti diawali dengan banyak kegagalan. Termasuk saya, sering kali pada awal-awal adalah pasti gagal. Ini nge-flash. Namanya gagal itu di dalam dunia sulap nge-flash. Nge-flash? Iya. Nge-flash itu kayak gimana? Nge-flash itu misalkan ketahuan rahasianya. Oh. Sebelum dimunculkan ketahuan. Oh, itu di situ. Ini barunya ini. Itu namanya ketahuan rahasia di balik itu. Itu disebut nge-flash. Istilahnya di dalam dunia sulap. Nah, gagal itu wajar. Tinggal orang yang ketika gagal, dia putus asa atau berusaha mencari. Kenapa aku gagal? Kenapa aku gagal? Kemudian belajar lagi, belajar lagi supaya tidak gagal. Ona tuh, mbah? Dimana tuh? Kalau lo tau? Wah, kalau awal-awal sih sering. Ya, kalau sekarang kan sudah istilahnya udah makan garam ya. Jadi istilahnya setiap harinya jadi udah gak mungkin gagal ya. Kalau sekarang-sekarang sih ya, udah tahun-tahun sekian udah gak gagal. Udah penatur kemana aja nih, mbah? Kebetulan perjalanan saya untuk Indonesia yang paling dekat itu di Batang dan di daerah Kepulauan Makassar. Kebetulan perhapal-larang ini. Kemudian yang lebih dekat lagi yaitu Ketairam dan Singapura juga Malaysia. Itu kejalanan saya.